Halo sob, hari ini kita akan mereview sarung tangan kulit dari WG Leather Menurut deskripsi WG Leather sendiri, sarung kulit ini menggunakan kulit domba dan tersedia dengan berbagai ukuran yang bisa kalian pilih Sarung tangan kulit ini sudah beberapa bulan yang lalu saya miliki dan baru sempat saya review Alasan saya memilih sarung kulit sih karena lebih durable dan juga lebih tahan panas Waktu itu saya beli dengan harga Rp128.000 sekian-sekian WG Leather sendiri sih punya banyak varian sarung kulit dengan harga mulai dari Rp100.000an Sarung kulit selain berguna untuk mengambil benda-benda yang panas juga di campsite saya gunakan untuk melindungi tangan ketika menggunakan pisau maupun benda-benda tajam seperti kapak dan benda-benda tajam lainnya Dan kali ini saya akan coba untuk mengambil air yang sudah matang di atas api Kalau saran dari toko untuk membeli sarung kulit sih kalian bisa memilih satu tingkat di atas ukuran yang kalian pakai Contoh jika ukuran tangan kalian S maka pilihlah ukuran M Agar tidak terasa sesak di tangan ketika digunakan Hanya saja memang untuk ukuran M yang saya pilih ini dikarenakan saya menggunakan ukuran S Bagian telunjuk saya bagian paling atas itu tidak menyentuh sepenuhnya pada sarung tangan kulit ini Namun hal itu tidak menembulkan kendala yang berarti Dikarenakan saya masih bisa menggunakannya secara normal untuk menggenggam maupun untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya Kekurangan dari sarung kulit ini adalah tidak anti air sehingga air masih bisa merembes masuk pada sela-sela jahitannya Tapi dengan harga seperti itu saya rasa sudah cukup worth it Karena kelebihannya lebih banyak dibandingkan kekurangannya Jadi banyak produk-produk kulit buatan UMKM kita yang sudah sangat baik untuk kualitasnya Jadi jangan ragu menggunakan produk-produk dari UMKM kita Dengan sarung kulit ini memang masih terasa panas dari nesting saya yang berisi air mendidih Namun, nestingnya ini masih bisa saya handle Dimana di level ini jika saya menggunakan sarung tangan eger saya yang dari polyester itu sudah meleleh pada bagian plastik-plastiknya Namun dengan sarung tangan kulit ini kalian tidak perlu khawatir Untuk nesting saya yang berisi air mendidih seperti ini Saya bisa memegangnya untuk jangka yang pendek atau short time Sehingga meskipun saya pegang langsung panasnya tidak terlalu terasa Dan saya bisa mengisi air mendidih dari nesting ke gelas Oke, kita lanjut ke ultimate test yaitu dengan cara dibakar Jadi untuk melihat apakah sarung tangan ini adalah sarung tangan kulit asli Kita bisa coba dengan cara membakar Jika tidak ada gumpalan gosong seperti polyester Dimana kalau plastik terbakar, ada bekas plastik terbakar Itu menandakan kalau sarung tangan kulitnya tidak asli Dan ini saya coba sih Tidak ada, hanya saja sedikit kelihatan melar Tapi itu bukan terbakar Jadi kesimpulan saya Sarung tangan kulit itu asli Nah, contoh ini sepatu saya, sepatu polyester Dimana bekas bekaran yang berwarna hitam ini berbau seperti plastik yang dibakar Terima kasih telah menonton Like di tanda suka dan jangan lupa subscribe Agar saya bisa terus menampilkan produk-produk WMKM lokal untuk saya review di channel ini Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton